Dukati Monster Dukati Monster adalah sebuah masterpiece dari Dukati yang melegenda. Tanpa adanya monster, Dukati nggak akan bisa sampai hari ini. Karena dulu Dukati pernah hampir bangkrut. Namun setelah penjualan monster yang ternyata di luar dugaan, membuat Dukati bangkit dan berkembang sampai saat ini. Dan, jika kita lihat jauh ke belakang, projek Dukati Monster ini dikerjakan oleh Miguel Galuzzi. Ia menggunakan beberapa part dari motor Dukati lain kala itu, seperti mesin dan swing arm yang diambil dari Dukati 900 SS. Rangka serta suspensi diambil dari Dukati 888. Dan hasilnya bisa dilihat. Sebuah motor yang memiliki tampang bengi sebekat sasis ternalis yang terekspos sempurna, serta memiliki handling yang baik dan mudah dikenari oleh siapa saja. Dukati Monster pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 dengan motel M900. Ia memiliki mesin L-Twin Desmo dengan kubikasi 904 cc SOHC berpendingin udara dan masih menggunakan karbulator Mikuni berukuran 38 mm. M900 memiliki transmisi 6-speed manual dengan berat mencapai 185 kg dan tenaga mencapai 67 daya kuda. Dengan semua itu, ia sanggup digeber hingga kecepatan 193 km per jam. M900 terlihat sangatlah padat, terlebih dengan tangki bahan bakar yang besar yang sanggup menampung bahan bakar hingga 19 liter. Dan, suspensi depannya sudah upside down membuat ia terlihat semakin kekar. Kala itu, ia dijual dengan harga 9.000 dolar, lebih mahal 700 dolar ketimbang Honda Fireblade. Namun tetap saja, Dukati Monster 900 kala itu memiliki angka penjualan yang fantastis. Di tahun 1996, dengan hasil penjualan M900 yang positif, Dukati memutuskan untuk membuat monster dengan kubikasi yang lebih kecil, yakni Dukati Monster M600. Ia menggunakan mesin 584 cc dari Dukati 600 SS, dengan bobot yang lebih ringan 10 kg dari M900. M600 masih berpeningin udara, dengan tenaga di angka 53 daya kuda yang sanggup melaju hingga kecepatan 186 km per jam. Selain kubikasi yang lebih kecil, rem depan pun hanya menggunakan single disc saja, dengan harga jual yang lebih murah, yakni 6.000 dolar. Dukati sepertinya ingin menambah line-up monster dengan memperkenalkan Dukati Monster M750 di tahun 1996. Tapi kali ini keinginan mereka tidak sesuai harapan. M750 yang dijual dengan harga 8.200 dolar kala itu tidak begitu laku, karena tanggung banget CC-nya. Mending sekalian ambil yang 900. M750 akhirnya stop produksi di tahun 2001. Sayang banget ya. Di tahun 2000, Dukati memperkenalkan varian monster terbaru dengan sistem pembakaran injeksi. Ialah Dukati Monster 900 IE. Masih menggunakan mesin yang sama seperti M900 di generasi sebelumnya. Namun dengan penggunaan injeksi, tenaga bertambah 11 daya kuda menjadi 78 daya kuda. Pada tahun 2001, Dukati Monster S4 diperkenalkan. Huruf 4 itu mempresentasikan jumlah valve per silinder di motor ini. Monster S4 memakai mesin yang sama seperti yang digunakan pada line-up sport Dukati kala itu, yakni Desmo Quattro L-Twin 916 cc DHHC berpeningin cairan milik Dukati 916. Tenaga yang dihasilkan mencapai 101 daya kuda dengan top speed mencapai 235 km per jam. Meski menggunakan mesin yang sama, namun mesin tersebut dituning ulang pada Dukati S4. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara dan menyesuaikan mesin dengan style motor naked yang lebih santai. Jika kita bandingkan dengan tenaga dan top speed yang dihasilkan oleh Dukati 916, gap-nya lumayan banyak. Tenaga yang dihasilkan di angka 114 daya kuda dengan top speed mencapai 260 km per jam. Dan memang, Dukati 916 yang berdesain firing pasti memiliki aerodinamis yang lebih baik, sehingga top speed bisa sampai di angka tersebut. Namun, meski memiliki tenaga dan spesifikasi mesin di bawah Dukati 916, namun Monster S4 merupakan motor yang benar-benar bertenaga. Karena saat itu, S4 menjadi benchmark bagi motor-motor naked pabrikan lain. Karena Monster S4 merupakan motor naked pertama dengan tenaga di atas 100 daya kuda. Di tahun 2001, Dukati memperkenalkan varian Monster dengan kubikasi yang lebih kecil lagi, yaitu Monster M400. Dengan mesin L-Twin Desmodromic SOAC 398 cc yang hanya memiliki tenaga di angka 43 daya kuda dengan top speed mencapai 175 km per jam. Motor ini sejatinya dibuat untuk pasar Jepang, karena dengan ukuran dan cc yang terbilang kecil, dianggap cocok untuk jalanan di Asia yang tidak terlalu membutuhkan tenaga sebesar kakak-kakaknya. Dan memang, pasar motor 400 di Jepang lumayan tinggi. Terbukti dengan banyaknya motor 400 cc JDM seperti CB400 dan XJR400. Pada tahun 2003, pasar motor naked lumayan tinggi. Aprilia memperkenalkan Tuono yang mendapatkan respon yang positif dari pasar. Jelas, Dukati nggak mau kalah dan kehilangan momentum. Maka terciptalah Dukati Monster S4R yang merupakan varian update dari Monster S4. Dan kali ini ada MLMLR-nya. Biasanya kalau ada huruf R, pasti kencang nih. S4R menggunakan mesin Desmo Quattro Full Injection dari Dukati 996. Dengan tenaga, mencapai 117 daya kuda dan berat mencapai 193 kg. Ia sanggup melesat hingga kecepatan 243 km per jam. Tidak hanya kencang, seperti biasa, Dukati Monster selalu memberikan handling yang terbaik berkat suspensi Terishowa yang bisa diatur. Ditambah ground clearance rendah membuat Monster S4R semakin stabil. Jangan lupa, mesin seberingas ini harus memiliki sistem pengereman yang mumpuni. Maka Brembo dipilih oleh Dukati untuk menangani hal pengereman. Siapa sih yang nggak tau Brembo? Oh ya, satu lagi, S4R sudah menggunakan single arm belakang yang membuat penampilannya semakin kekar. Udah, wait, tunggu dulu. Karena di tahun 2007, Dukati Monster S4R yang udah kencang tersebut mendapatkan update mesin menjadi 998 cc. Seperti biasa, mesin tersebut diambil dari varian sport Dukati yakni Dukati 998. Iyalah, Dukati Monster S4RS. Nggak cuma nama S aja yang bisa buat tenaganya mencapai 129 daya gudah dengan top speed diangka 260 km per jam. Ternyata mesin Dukati 998 ini adalah mesin legendaris Dukati yaitu tipe testa strata yang biasa dipakai untuk balapan superbike. Jadi secara garis besar, ini adalah sebuah motor naked yang berotot dan dipasangkan mesin dengan performa superbike. Gila nggak tuh? Nah, Dukati S4RS ini juga merupakan Dukati terakhir dengan desain yang udah dipakai sejak pertama kali Dukati Monster tercipta. Karena setelahnya, Dukati meromak total desain dari Dukati Monster. Perubahan itu pasti terjadi karena desain dan teknologi selalu mengikuti zaman. Di tahun 2009, Dukati memperkenalkan tiga buah monster generasi terbaru, yaitu Monster 1100 dan Monster 1100S serta versi ekonomisnya yaitu Monster 696. Meski berbeda dari generasi sebelumnya, namun semua orang tahu ini adalah Dukati Monster. Ia masih menggunakan desain gamut ala Monster lawas dengan frame trailis yang terekspos. Tangki bahan bakar yang berukuran besar, namun dikemas dengan desain yang lebih modern. Dan tentu saja, penempatan kenalpot yang sangat ikonik pada versi ini. Model seperti ini masih dijual sampai tahun 2017 dengan tambahan model 795. Pada tahun 2014, Dukati memperkenalkan update yang lumayan signifikan menurut saya pada generasi monsternya. Meski terlihat sama, namun Dukati Monster kali ini benar-benar berbeda. Monster generasi ketiga ini masih menggunakan sasis tubular, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Sepertinya, desain ini mengarah ke Dukati Panigale yang menggunakan mesin sebagai sasis dan dibantu oleh frame untuk menghubungkan mesin ke suspensi depan. Di samping itu, bentuk tangki, jog, kenalpot, lampu, semuanya berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka adalah Dukati Monster 821, Monster 1200, dan 1200S. Dukati Monster 821 memiliki tenaga di angka 108 daya kuda dengan top speed mencapai 225 km per jam. Sedangkan Monster 1200 memiliki tenaga yang lebih besar, yakni 135 daya kuda dan 145 daya kuda untuk yang 1200S. Dengan top speed, Monster 1200 mencapai 240 km per jam dan Monster 1200S mencapai 255 km per jam. Dan di tahun 2021, Dukati merilis dua motor sebagai pengganti Dukati Monster 795 dan 821, ialah Dukati Monster dan Dukati Monster Plus. Selain desain yang berubah, jelas yang paling terlihat ialah diadanya rangka teralis khas Dukati di kedua motor ini. Mereka ditenagai oleh mesin V-Twin Testa Strata 937 cc yang sama seperti Dukati Super Sport, Multistrada 950 dan Hypermotard 950. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 111 daya kuda dengan top speed mencapai 93 Nm dan memiliki top speed mencapai 258 km per jam. Sasisnya sendiri berbahan aluminium yang terinspirasi dari peninggalan V4. Nah, karena hal ini, banyak yang beranggapan kalau monster kehilangan jati dirinya. Namun efek dari penggunaan sasis aluminium ini adalah bobot monster terbaru ini hanya 166 kg saja. Udah kayak motor 250 cc aja nih. Nah, Dukati Monster saat ini memiliki tiga kompetitor di kelas yang sama seperti Triumph Speed Triple, Kawasaki Z900 dan BMW F900R. Dukati Monster memang selama bertahun-tahun menjadi salah satu tulang punggung penjualan Dukati secara global. Desain naked-nya memang lebih gampang diterima dan mudah digunakan. Dengan masih memakai nama Monster, namun meninggalkan sasis teralis kekar khas Dukati, apakah Monster terbaru masih bisa menarik perhatian para biker? Well, penjelasan mengenai Dukati Monster saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau informasi yang kurang sesuai. Kalau ada masukan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Bersambung... 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 Terima kasih telah menonton!